Alasan Jessica Iskandar tolak bantuan Raffi Ahmad sampai Boy William Rayu Ayu Ting Ting Jessica Iskandar masih tersandung masalah dugaan penipuan Harta Jessica Iskandar dibuat habis karena itu Hal ini pun yang jadi salah satu sorotan dalam kanal showbiz pada minggu 27 November 2022 lalu Jessica Iskandar baru saja mengalami kasus penipuan senilai hampir 10 miliar rupiah Hal itu membuat ibu dua anak ini sempat menunggak cicilan rumahnya selama 3 bulan Beberapa rekan artis membantunya untuk melunasi cicilan rumah Yang sempat tertunda karena kasus penipuan yang merimpanya itu Namun wanita yang akrab di Sapa Jedar itu Mengatakan bahwa dirinya kini baik-baik saja Dan menolak bantuan dari Raffi Ahmad Teman-teman aku yang gak perlu aku sebutin namanya satu-satu Itu banyak banget yang japri Gak harus ditunjukkan di sosial media Kata Jessica Iskandar Dikutip dari Youtube Mars milik Dr. Richard Lee Pada Sabtu 26 November 2022 lalu Aku jawab ke mereka kayak aku baik-baik saja Doain saja yang terbaik Sampai saat ini sih aku masih dibantu suami Jadi masih aman Gitu Timpal Jessica lagi Diketahui Jessica Iskandar sempat ditawari oleh salah satu sahabatnya Yakni Raffi Ahmad Saat itu Raffi Ahmad berkata ingin membantu cicilan rumah Jedar Yang sempat tertunda Raffi mengungkapkan niatnya itu di suatu program acara televisi swasta Yang dibandu olehnya dan mengundang Jessica Iskandar sebagai tamu Raffi Ahmad tuh benar-benar loh Setelah acara itu pun dia masih japri aku Beneran Jess Kalau kamu benar-benar butuh bantuan Aku sama Gigi siap bantu Ungkapnya kala itu Istri dari Vincent Verhak itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Raffi Ahmad Namun Jedar memilih untuk menolak bantuan yang ditawarkan oleh suami Nagita Slavina tersebut Bukan tanpa alasan Jedar yang tak ingin merepotkan orang lain Ia hanya mengharapkan doa dari para sahabatnya itu Agar mampu melewati cobaan yang dihadapinya kini Aku bilang makasih banyak ak Tapi aku masih aman lah Masih ada bantuan dari suami juga Jadi gak perlu mikirin ak Pokoknya doain aja aku sehat ya Gitu Tutur Jedar lagi Sampai jumpa di video selanjutnya